Sampai jumpa di video selanjutnya Kalau lagi malu wajahnya merah Pernah ngeliat cewek wajahnya merah? Pakai gitu ya Kalau Aisyah itu bukan karena dia make upan Memang wajahnya merah kalau lagi malu Kalau Nabi muji-muji Aisyah malu ah? Merah Malu pakai ngomong Itu mah saya Aisyah humayro Wajahnya kemerah-kemerah-merahan Saking putihnya Aisyah Abu Bakar itu kan orangnya putih Makanya anaknya juga Kenapa dipanggil Abu Bakar Karena bukan nama aslinya Itu Aka lah ya Aka Abu Bakar Kenapa dipanggil Abu Bakar Abu Bakar itu artinya bapak yang punya anak perawan yang cantik-cantik Aisyah Asma itu cantik-cantik semua tuh Makanya bapaknya dipanggil Abu Bakar Kita kalau punya Kita yang belum nikah Kalau punya anak Cewek dua orang Maka dia bisa dipanggil Abu Bakar Walaupun namanya bisa aja Asep Bisa aja siapa gitu Tapi bisa dipanggil Abu Bakar Kenapa punya anak perawan Cantik Soleha Humayro Nama lainnya Nabi juga senang manggil Aisyah itu dengan panggilan Aish Aish Disingkat Aisyah Jadi Aish Dalam bahasa Sunda Jadi Eish Eh itu benar Pasti orang Sunda Manggil Eish itu Asal-muasanya Dari panggilan Aisyah Karena kita gak bisa Susah ngucapin A Dari Aish Jadi Eish Berarti orang Sunda juga Ada hubungannya Dengan para ulama Eish Jadi yang manggil istrinya Walaupun nama istrinya Mungkin siapa gitu ya Manggil aja Eish Kok Eish sih Aisyah Aish Panggilan sayang Nabi nih Saking cantiknya Aisyah Banyak yang sebetulnya Baper ketika Nabi nikah sama Aisyah Patah hati cowok-cowok Madinah Wah apaan sih Nabi nikah sama Aisyah Rame aja tuh Ketika Nabi nikah sama Aisyah Suatu hari Nabi tuh lagi jalan Lagi touring gitu Sama sahabat-sahabat Bahasa dulu mah Berangkat berjihad ya Cuman sebutlah touring Karena Nabi sambil berjihad juga Sambil touring Sambil main Nah Nabi tuh kan Kalau berangkat touring Bawa istri ya Jadi kalau yang berangkat touring Gak bawa istri Kurang ikut sunnah menurut saya Touring memotoran Bawa istri Tadi Jangan bawa jas hujan Cik Biar kalau hujan Mah Gak pake baju Nah Nabi lagi touring nih Dengan para sahabat Sekitar seribu motor lah ya Bermerek onta Jalan Jalan touring Sama para sahabat Di tengah jalan Mampir di rest area Kan panjang nih perjalanannya Ada rest area Ini kayaknya rest area nya bagus Masjidnya gede gitu ya Ada KFC segala macem lah Bisa makan disitu Ada apa Tempat ngopi Mampir tuh di rest area Pas lagi mampir di rest area Aisyah kan dia naik Kendaraan yang tertutup Onta Di atasnya ada kayak tandu gitu Ditutup Khusus buat cewek Biar gak kepanasan Kalau yang cowoknya Naik onta yang terbuka Kalau bahasa kita sekarang tuh Mobil lah ya Aisyah naik mobil Suaminya naik motor Yang nyetir siapa ya Dan cara Ini nih Ada gimmick dikit Tapi penting ya Bekal buat teman-teman Nanti kalau udah nikah Nabi tuh romantis banget loh Mbak istrinya Kalau lagi touring gitu Istrinya pengen naik ke atas onta Maka Nabi akan jadikan Lututnya sebagai tangga Buat istrinya naik ke atas onta Kan onta tuh tinggi tuh Udah duduk juga Masih jangkung tinggi gitu kan Maka Nabi akan jongkok Aisyah Akhirnya Aisyah Nginjek lutut Nabi Dipegang tangan Nabi Dinaikin ke atas onta Itu cowok banget tuh Makanya kalau Kita pengen naikin Istri kita ke atas motor Walaupun motornya bebek ya Gak masalah Motor bebek Udah di ceperin lah gitu Rendah gitu ya Mak apaan sih pak Bisa sendiri kali Pengen ikut sunnah Malah gagal Jadi sunnah Nabi tuh Banyak yang seru-seru loh Keren-keren Baca aja siroh dia Jangan cuma baca hadis teks ya Baca juga sih siroh Banyak banget sunnah Nabi Yang keren-keren Romantis Turing nih Berhenti di rest area Aisyah punya kendaraan sendiri Pas lagi berhenti di rest area Aisyah pengen Ke belakang Karena di rest area itu Ada toilet segala macam Ada ikhwan Ada khawat Aisyah pergi ke belakang Waktu itu Aisyah pakai kalung Yang diberikan oleh ibunya Kalung hadiah pernikahan Cuman centelannya itu Udah agak-agak longgar gitu Pas lagi ke belakang Balik Baru sadar Pas dipegang di dadanya Oh kalung saya jatuh Hilang Akhirnya minta izin ke Nabi Ya Rasulullah Kalung saya jatuh Dari cari-cari Dari tadi gak nemu Tolong cariin dong Akhirnya Nabi pun nyari Gak nemu Mengarahkan para sahabat Nyari Sampai akhirnya Nemu Pas udah malem Berhentinya Sore Waktu asar Sampai sunset Sampai udah malem Akhirnya mereka baru nemu Tuh kalung Karena udah kemaleman Nabi pun memutuskan Yaudah kita bermalam disini deh Gak usah ngelanjutin perjalanan Berhentilah sahabat disitu Karena rest area nya Gak terlalu besar Dan airnya sedikit Akhirnya pas waktu subuh Mereka tidak cukup air Gak bisa perlu untuk solat subuh Mulailah muncul Mulai muncul lagi Tweet diantara para sahabat Ada yang pertama nge-tweet Akhirnya padahal repost Jadilah viral Apa tweetnya Ini gara-gara Aisyah nih Kita gak bisa solat subuh Gak punya air Gara-gara Aisyah Hashtag Gara-gara Aisyah Sebar Wah pada sebel sama Aisyah Sebel sama Aisyah Ini gara-gara Aisyah Benar ya gara-gara Aisyah Masalah kalung aja kok rame sih Lama-lama amat Dan seterusnya Kalung mah bisa beli lagi nanti di Madinah Rame aja diantara sahabat Gara-gara mereka rame Turunlah ayat tentang tayammum Itulah cerita di balik ayat tayammum Di surat Al-Mahidah Kalau kalian gak menemukan air Maka berwudulah dengan cara tayammum Dengan debu-debu yang bersih Diajarin sama Allah tekniknya Tutorial tayammum Itu jelas tutorialnya Di satu ayat Setelah ayat itu turun Sahabat-sahabat mulai tweet yang baru Gara-gara Aisyah tapi keren Mulai pakai jempol emotikonnya Tadi gara-gara Aisyah Emotikonnya cemberut Sekarang gara-gara Aisyah Jempol emotikon tersenyum Gara-gara Aisyah Akhirnya kita punya keringanan fikir Dalam berwudul yaitu tayammum Berkah ai Aisyah Paginya Aisyah Aisyah Wah rame aja Asal lewat Aisyah Aisyah Pada respect gitu kan sama Aisyah Gara-gara dia turun Jalan lagi nih Kan turingnya jauh banget tuh Lintas pulau Jawa kan ya Jauh banget lah pokoknya Jalan lagi Ada rest area Berhenti lagi Aisyah lagi Seperti biasanya Semua orang pasti ke belakang Aisyah ke belakang Datang-datang Eh jatuh lagi tuh kalung Ini cara takdir Allah nih Jatuh lagi kalung Waktu itu Aisyah udah gak enak Mau ngasih tau Nabi Daripada ntar viral lagi kan ya Jadi trending topic Yaudah deh gue cari sendiri aja Lagi nyari-nyari di belakang Nyari-nyari kalung yang jatuh Nabi memutuskan Ayo kita lanjutkan perjalanan Sehingga para sahabat pun Membangunkan Memberdirikan onta itu Dan jalan Nah tadi Aisyah kan Masuknya di atas tandu Waktu itu Sahabat yang mengangkat tandu Gak sadar Kalau di dalamnya Aisyah udah gak ada Kenapa Itu menunjukkan Bahwa Aisyah itu kurus Itu komen ulama Di hadis tersebut Makanya kalau baca hadis Jangan cuma baca teksnya Baca komennya juga Biar lebih jelas gitu Oh ternyata kata ulama Aisyah itu ku kurus Kenapa bisa kurus Dia rajin zumba Zumbanya Aisyah Ngepel di rumah Beres-beres rumah itu Zumbanya Aisyah Jadi keringatan terus Sehingga badannya itu bagus Gak pernah lebih dari 55 kilo Kalau ada di atas 55 kilo Berarti gak ikut sunnah Buat cewek ya Buat cewek Aisyah itu masih kurus Jadi dia ada Di dalam tandu Gak ada Sama aja gak terlalu Ngaruh Karena berat tandu Lebih berat daripada Aisyah Begitu diangkat oleh para sahabat Gak sadar Kalau Aisyah udah Gak ada di dalam tandu Jalanlah Nabi Yuk berangkat Semuanya pada Jalan Kalau di tol kan Gak bisa balik arah tuh Udah jalan-jalan aja Ketinggalan di rest area Nah Aisyah lagi nyari-nyari Pas dia dapet Senang Alhamdulillah udah dapet nih Balik ke tempat Nabi tadi berhenti Ternyata Pasukan Islam Atau rombongan turing Udah pada pergi Ketinggalanlah Aisyah Dari rombongan turingnya Karena tertinggal Aisyah pun berpikir Nanti kalau Nabi sadar Pasti Nabi akan jemput lagi nih Yaudah saya tunggu aja Sambil nunggu Aisyah pun duduk Di sebuah batu Bersandar Karena nunggunya lama Bersandar di batu Lama-lama ketiduran Tertidur di sebuah batu gitu Nabi Kalau ngelakuin turing Biasanya menempatkan seorang sahabat Sebagai penyisir jalan di belakang Takutnya ada barang yang ketinggalan Orang ketinggalan Kayak gitu Namanya Sofwan bin Mu'atal Sofwan ini jomblo terkeren di Madinah Anak Madinah yang keren Masih jomblo pula Dan biasanya cewek-cewek Kalau Sofwan lewat Sofwan, Sofwan gitu Sofwan itu terkenal lah Paling keren Kalau di Mekah yang keren Kayak Sofwan itu Mus'ab bin Umair Yang parfumnya Gak ada duanya Di Mekah Cuma ada satu Sehingga kalau Mus'ab lewat Di sebuah gang Cewek-cewek langsung sadar Eh Mus'ab baru lewat Loh kenapa Gue cium harumnya parfum Mus'ab Kalau Mus'ab nyuci pakaiannya Maka orang berlomba-lomba Pengen ngambil pakaian itu Untuk cuci bareng dengan pakaian dia Supaya parfumnya pindah Saking kerennya parfum Memang parfum gimana Harga 100 milinya Ya 100 mili itu yang kecil 20 juta Karena saya pernah Pas lagi umrah Nyari-nyari parfum kayak gitu Di Bin Dawud Di Hilton Di depan Mus'ab Haram Pas saya masuk Ditanya sama yang penjaganya Dari mana Indonesia Udah gak usah masuk deh Kenapa Ah Indonesia bakil katanya Kalau Malaysia boleh masuk Kalau Indonesia gak boleh Ini penghinaan nih kata saya nih Masa orang Malaysia boleh masuk Soalnya orang Malaysia Kalau masuk beli Kalau kita cuma window shopping gitu kan Oh ya Saya tanya Karena saya bisa Bahasa Arab capruk Anak Wehebu Supermi lah pokoknya ya Capruk aja Banyakin Aina aja Pokoknya biar Arab gitu ya Akhirnya dia gak ngerti Udah masuk aja lah Karena gak ngerti ya Daripada rame Masuk ngeliat parfum 100 milinya 100 mili 100 mili Yang kecil gitu Harganya 20 juta Pas saya liat langsung jantungan Wah 20 juta Berarti sekali pake 100 ribu Di cowok sekali 100 ribu Dua kali 200 ribu Sehari 500 ribu pake parfum doang Itu Musa bin Umair Sofuan gitu juga tuh Anak Madinah Yang bisa dibilang cowok Kecenya Madinah lah Lagi nyisir Lagi nyisir Pas sampe di rest area Ngeliat ada cewek Lagi tidur di atas Batu Bukan tidur lebih tepatnya Bersandar di batu Ketiduran Pas Sofuan mendekat Ngeliat wajahnya Ternyata itu Aisyah Langsung Sofuan Bertawuz Terus Sofuan Mengatakan Taraju 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 yang di Tasik Garut Itu dari bahasa Arab Taraju Apa arti Taraju Taraju Artinya mengucapkan Langsung Sofuan Berpaling Coba bayangin Solehnya Sofuan Kalau kita kan Alhamdulillah Kebaliknya Kalau Sofuan Nih cowok keren tuh Kayak gitu tuh Kalau Mariam Ngeliat Jibril Kan Mariam pernah lagi Sendirian tuh Di mihrab Lagi berzikir Tiba-tiba datang Cowok keren Namanya Jibril Gabriel Jibril Jibril tuh kan Kalau turun ke bumi Berwujud Basyaron Sawiyah Laki-laki yang sempurna Pas Mariam ngeliat Cowok keren gitu Apa kata Mariam A'udzubillah Bukan Masya Allah Bukan A'udzubillah Jadi cewek-cewek nih Kalau ngeliat Posting ada cowok yang keren A'udzubillah Yang mana ya tadi A'udzubillah aja Jangan diliat Yang cowok-cowoknya Ada yang cewek keren Jadi kalau cewek-cewek Nanti di luar dengerin Ada yang tarajuk Berarti ada yang keren tuh Mana-mana-mana Karena ucapan tarajuknya Keras Akhirnya Aisyah Kaget Dan bangun Pas Aisyah bangun Langsung Aisyah Nunduk gitu Karena malu Kepada Sofwan Sofwan gak banyak nanya Gak nanya Aisyah ngapain sendiri disini Nungguin saya ya Enggak Nih Solehnya sahabat ya Biar kita bisa Ngebandingin sama kita Gak nanya Aisyah lagi ngapain disini Aisyah kenapa duduk disitu Aisyah Aisyah enggak Begitu udah selesai tarajuk Aisyah bangun Sofwan langsung mengambil ontanya Didudukkan di dekat Aisyah Terus Sofwan menjauh Menjauh dan membelakangi Untuk apa Biar Aisyah naik ke atas ontah Dan Sofwan gak ngeliat Gimana cara si cewek itu naik Kalau udah nikah Romantis banget Kalau belum nikah Terjaga banget Itu bener-bener orang-orang Yang luar biasa Belum nikah Dia menjauh Gue gak pengen ngeliat Gimana cara Aisyah naik dekatas Motor kan Naiknya cewek dekatas motor Apalagi boncengan Pas pulang sekolah kan Agak sesuatu ya Bahaya kan Nah Sofwan gak mau ngeliat itu Cara cewek naik Walaupun Aisyah itu Sangat terjaga auratnya Tapi masih Sofwan menjaga hatinya Gak mau liat Ngeliat kesana Tapi sebelah sana ada cermin Jadi bisa tembus Gak ngeliat Kalau di mal kan suka gitu ya Buang muka gitu Ke arah cermin Biasa bisa ngeliat dari sebelah sana Bukan pengalaman ya Pernah Nah Akhirnya Sofwan menjauh Membelakangi Aisyah Dalam durasi Kira-kira Si cewek ini udah selesai Naik ke atas ontah Begitu udah selesai Sofwan datang Ngambil tali kekang ontah Dan ditarik Ontahnya berdiri Jalan Sofwan jalan kaki Di depan Aisyah naik di atas Ontah Itu cara paling Bagus Boncengan Jadi jangan diboncen gitu Apalagi ini ojek-ojek online ya Kalau yang ordernya cewek Naik 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 Kita mah gak usah naik ke atas motor Di samping aja Dorongin motor Kenapa mangkok gitu caranya Sofwan Eh Sofwan itu siapa Eh gak pernah ikut talim ya Makin sombong ya Makin riak Sofwan narik tuh Taling kekang ontah Aisyah di belakang Gak pernah sekalipun Sofwan menoleh ke belakang Aisyah butuh sesuatu Enggak Atau mungkin bisa miss call Kalau ada apa-apa Ini nomor saya Modus Gak ada sama sekali Aisyah gak diajak ngobrol Aisyah kenapa tinggal sendiri Dan segala macam Enggak sama sekali Diam sepanjang perjalanan Sampai di Madinah Nabi sampai di Madinah Gak sadar Kalau Aisyahnya ketinggalan Karena Nabi gak langsung pulang Biasanya nyambut tamu dulu Ada urusan negara lah Nah Lama Baru dari belakang Aisyah dengan Sofwan muncul Di Madinah Waktu itu kebeneran Orang-orang Yahudi Lagi nongkrong Di gerbang Karena salah satu hobi Orang Yahudi itu Nongkrong di jalan Senang banget Nongkrong di jalan Nongkrong Gitu-gitu Di jalan Nah pas lagi Orang Yahudi Nongkrong di jalan Tiba-tiba Dari kejauhan Datanglah Aisyah Dengan Sofwan berdua Tapi Satu di atas onta Satu lagi Narik tali ke kak onta Orang Yahudi tadi Lagi nongkrong nih Lagi ngobrol Datanglah Aisyah Sama Sofwan Begitu mereka ngeliat Sofwan dan Aisyah Langsung sepi Diam semua orang Yahudi Diam aja Diam-diam-diam Tuh ada yang lewat Diam Pas udah lewat Eh Gue Bener ngeliatnya tadi Nggak bener-bener mimpi nih Nggak Gue juga ngeliatnya sama Bener kan Aisyah Bener Mulai gosip muncul Judulnya Masih aman nih Aisyah dan Sofwan pulang berdua Judul Standar lah ya Mainstream Judulnya Aisyah dan Sofwan pulang berdua Bener nggak Bener Tapi Orang persepsinya apa Selingkuh kan Ada affair nih antara Aisyah dengan Sofwan Judulnya nggak bisa dihujat Oh saya tuntut kamu pencemaran nama baik Nggak bisa Orang judulnya bener Aisyah dan Sofwan pulang berdua Atau nanti dikembangin lagi Aisyah dan Sofwan ada apa Tanda tanya Bisa aja kayak gitu Ada apa dengan AADA Ada apa dengan Aisyah Nah gara-gara orang Yahudi nyebarin tweet Hashtag postingan kayak gini Mulai viral diantara kaum muslimin Ada apa dengan Aisyah Aisyah selingkuh Aisyah dan Sofwan ada sesuatu Ramailah fitnah diantara Kaum muslimin tentang Sofwan dan Aisyah Sampai akhirnya Fitnah ini terdengar kepada Rasul Nabi juga sempat hampir ragu sama Aisyah Saking semua orang ngebicarain itu Eh lo udah dengar berita belum Apa Aisyah sama Sofwan ternyata kemarin pulang berdua Ada sesuatu tuh Oh gitu Kan suka gurih ya Omongan-omongan kayak gini nih Bisa ditambah-tambahin Pecinnya ditambahin Jadilah pecinnya banyak Makin banyak pecin Makin sedep Makin susah untuk berhenti kan Nah gitu lah gosip Akhirnya Viral Jadi trending topic di Madinah Aisyah dan Sofwan ada affair Sampai ada seorang sahabat Kalau gak salah namanya Abu Ayyub Pulang ke rumah Nanya ke istrinya Mah udah dengar berita yang lagi trending topic belum? Udah pak Mama juga baru buka Instagram Kata istrinya Eh mama punya Instagram kok Bapak gak dipolo Bahaya Aisyah sama Sofwan katanya Di fitnah ada sesuatu Gimana menurut mama? Kata Abu Ayyub Nih jawaban istrinya nih Jadi panduan buat kita Kalau dengar gosip Apa kata istrinya? Ya abu Ayyub Gimana pendapat engkau Jika ada yang mengatakan engkau selingkuh dengan seorang perempuan? Kata Abu Ayyub Ya gak mungkin lah Papa mau selingkuh Kan udah cukup dengan mama Mama kan segalanya buat papa Udah gak ada lagi Gak akan terbuka lagi lah Hati papa buat cewek yang lain Mah Udah gitu-gitu Benar pak benar Sesungguhnya Sofwan itu lebih soleh daripada papa Kalau papa gak mungkin selingkuh Maka Sofwan juga gak mungkin Oh gitu Ya deh Ditanya lagi sama istrinya Abu Ayyub Pak Ya abu Ayyub Gimana menurut engkau Jika ada yang mengatakan mama selingkuh? Kata Abu Ayyub Nah wazubillah gak mungkin Papa percaya banget sama mama Mama tuh kan cewek yang paling setia Yang menjaga diri dan segala macam Kata istrinya Sesungguhnya Aisyah lebih soleh daripada mama Kalau mama aja gak mungkin selingkuh Apalagi Aisyah Coba Gampang kan menyelesaikan masalah kayak gini Ada isu Sesungguhnya dia lebih soleh daripada kita Kalau kita aja gak mungkin Pasti dia lebih gak mungkin lagi Gitu caranya Husnuzon Tapi di luar Berita itu tetap berkembang Sampai akhirnya Nabi datang ke rumah Aisyah Bertanya kepada Aisyah Ya Aisyah Pasti kamu sudah mendengar berita tentang ini Gimana menurut kamu Wahai Aisyah Kata Aisyah Kalau saya bilang berita itu bohong Mungkin Nabi gak percaya sama saya Padahal itu bohong Kalau saya bilang itu benar Tapi Allah maha tahu bahwa itu tidak benar Maka saya tidak akan membela diri Wallahul mustaan Saya akan curhat hanya kepada Allah saja Allah yang maha menolong Masuk ke kamar Aisyah kecewa gitu sama Nabi Karena Nabi dianggap gak ngebelain Aisyah Nabi juga bingung Bener gak Bener gak Emang kayak gitu Saking parahnya berita ini Nabi juga bingung nih Hampir aja Nabi menceraikan Aisyah Saking luar biasanya fit Fitnah Eh gak lama kemudian Nabi dalam keadaan sedang sedih Sedang apa Rasa perasaannya itu lagi kacau banget Turun surat An-Nur Ngebelain Aisyah Sesungguhnya Orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu Adalah Bagian dari umat Islam sendiri Ternyata yang menyebarkan itu bukan orang Yahudi Orang Yahudi cuma munculin Tweet pertama orang Yahudi Tapi yang bikin dia viral Orang Islam Mungkin postingan pertama Bukan dari orang Islam Dari luar Sengaja pengen bikin masalah Yang bikin itu jadi fitnah Kita sendiri nge-repost Nge-repost sembarangan Mungkin gak ada masalah sebetulnya Kita aja yang Membentur-benturkan Sesungguhnya yang membawa berita bohong itu adalah Orang Islam sendiri Maka katakan kepada mereka Jika kalian tidak bertobat Sesungguhnya itu zolim yang paling besar Janganlah kalian meringankan ucapan kalian Meremehkan Sesungguhnya di sisi Allah itu dosa besar Dan seterusnya Satu halaman penuh Ayat turun Untuk ngebelain Aisyah Bayangin Satu halaman di surat An-Nur Khusus tentang Aisyah Akhirnya Nabi pas dapat ayat ini Ngumpulin para sahabat Ayo ngumpul Nabi pun membacakan ayat itu Para sahabat bertakbir Allah wakbar Ternyata sudah turun Tabayyun Dari langit Bukan dari bumi Klarifikasinya Yang membersihkan nama baik Aisyah Dan sofan Allah subhanahu wa ta'ala Langsung dari Allah Sehingga akhirnya Nabi pun Datang ke rumah Aisyah Nyari Ya abak-abak Sudah turun ayat Sudah turun ayat Mana Aisyah Mana Aisyah Aisyah disuruh keluar oleh Abu Bakar Ketika Aisyah sudah keluar Rasulullah mengatakan Ya Aisyah Berbahagialah Allah sudah turunkan ayat Yang membela kamu Bahwa sesungguhnya Itu semuanya berita bohong Aisyah pun masuk lagi ke kamar Dalam karena ngambek Abu Bakar masuk ke dalam Aisyah Kenapa masih ngambek Sama Rasulullah Udah Ucapin terima kasih Sama Nabi Kata Aisyah Enak aja Ngapain saya minta terima kasih Ke Rasulullah Kan yang membela saya Allah Udah biarkan aja orang itu Kata Aisyah Coba Apakah Rasulullah marah Enggak Kata Abu Bakar Ya Rasulullah Aisyah lagi ngambek Gak mau ketemu Yaudah gak apa-apa Memang Aisyah Pantas untuk melakukannya Nabi pun pergi Biarkan Aisyah Menyelesaikan Merecovery dulu perasaannya Selang beberapa hari Nabi datang lagi Udah normal lagi Orang dibela Sama Allah Sampai turun ayat Satu halaman Kok bisa kayak gitu Apa rahasianya Rahasianya satu Teman-teman Coba teman-teman Buka surat Fusilat Surat 41 Ayat 30 Itulah rahasianya Surat Fusilat Surat 41 Ayat 30 Nih Kita baca ya Dikit lagi Surat Fusilat Surat 41 Ayat 30 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Ar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Al-Fatihah